selamat menikmati kita bahas tentang pengertian khutbah, tablik, dan dakwah namun sebelum materi kita mulai jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini sampai selesai setelah kalian mengikuti pembelajaran ini kalian berikan kesimpulan di kolom komentar mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim maalik yaum di dunia iyaka na'udwa iyaka nasta'im ihdina al-sirat al-mustaqim sirat al-ladhina al-hamta alayhim kata khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat khutbah Idul Fitri khutbah Idul Adha khutbah sholat gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari terus khutbah pada sholat minta hujan atau istisko terus khutbah nikah dan khutbah terkala wukuf di Arofah nah khutbah sholat dua hari raya sholat istisko sholat dua gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat terus yang berikutnya adalah tablik tablik berarti menyampaikan biasanya akan kalian dengar hadirilah tablik akbar berarti tablik itu artinya menyampaikan dakwah sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat orang yang bertablik disebut mubalik dan mubalihoh jika perempuan jadi kalau mubalihoh itu laki-laki dan mubalihoh itu perempuan terus yang berikutnya adalah dakwah kata dakwah artinya memanggil menyeru atau mengajak sedangkan menurut istilah dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan meraih kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat jadi pada intinya khutbah, tablik, terus dakwah itu sama hanya pengertiannya saja yang berbeda tapi pada dasarnya adalah sama yaitu menyampaikan ajaran yang didurunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia untuk selanjutnya adalah ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah yang pertama adalah ketentuan khutbah jumat syarat khutbah jumat yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam yang kedua adalah mengetahui syarat rukun dan sunah-sunahnya yang ketiga adalah dapat membaca hamdallah syahadat, solawat, al-quran, dan hadis dengan baik dan benar sanggup, jelas, dan mudah dibahami ketika berbicara jadi ketika sedang berkhutbah maka suaranya harus lantang harus jelas apa yang disampaikan itu yang keempat adalah orang yang sudah balik bertakwa kepada Allah SWT jadi kalau anak kecil yang belum balik maka khutbahnya tidak sah atau tidak diperbolehkan terus yang kelima adalah orang yang dipandang terhormat dihormati dan disegani kalau di sini itu biasanya kiyai kiyai atau ustad terus syarat syarat dua khutbah Jumat yang pertama adalah khutib suci dari hadas dan najis terus menutup aurat terus yang kedua adalah khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergincir atau setelah waktu zuhur masuk terus yang ketiga adalah ketika khutbah khutib berdiri jika mampu jadi ketika melakukan atau ketika sedang berkhutbah maka harus berdiri jika mampu terus yang keempat adalah khutbah diucapkan dengan suara yang keras tidak boleh lembek atau kelemar-kelemar jadi harus lantang harus jelas supaya apa? supaya jamaah yang mendengarkan bisa mengerti apa maksud dari yang disampaikan itu terus tertib dalam rukun-rukunya maupun antara khutbah pertama dan kedua terus ketiga khutib khutbah jamaah harus mendengarkan jadi ketika kalian melaksanakan sholat Jumat ketika khutib sedang menyampaikan khutbahnya maka harus didengarkan tidak boleh berbicara maka ketika khutib sedang menyampaikan khutbahnya kalian berbicara atau ngobrol yang tidak ada faedahnya bahkan ngobrol yang ada faedahnya pun tidak diperbolehkan jadi harus mendengarkan khutib terus yang selanjutnya adalah rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdallah sekurang-kurangnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin terus yang kedua adalah membaca syahadat itu asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad rasulullah terus yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terus yang keempat adalah berwasiat taqwa kepada jamaah terus yang berikutnya adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah yang terakhir adalah berdoa pada khutbah yang kedua terus yang berikutnya adalah sunnah khutbah jumat yang pertama adalah khutib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi jadi mimbarnya itu sebaiknya lebih tinggi daripada jamaah terus khutib mengawali khutbah hendaknya dengan salam yang ketiga adalah khutbah hendaknya jelas mudah dibahami tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek terus yang keempat adalah khutib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah terus menertibkan tiga rukun yang berikutnya adalah membaca surat alihlas sewaktu duduk antara dua sisi terus untuk selanjutnya adalah mendengarkan khutbah khutbah jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat jumat makanya ketika khutib menyampaikan khutbahnya jamaah jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang berbicara pada hari jumat di waktu imam berkhutbah maka ia seperti keledai yang memukul kitab sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam maka tidak sempurna jumatnya jadi kalau ada orang ngobrol maka tidak usah diingatkan biarkan saja maka dia sendiri yang akan rugi untuk selanjutnya adalah ketentuan tablik dan dakwah ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu berdakwah seperti yang pertama adalah tablik atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri jadi kalau kalian berdakwah mengajak orang maka harus dimulai dari diri sendiri terus yang kedua adalah dalam bertablik atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka jadi disesuaikan mu'mat jamaahnya orang biasa orang awam maka bahasanya pun harus disesuaikan terus yang ketiga adalah dakwah dapat dilakukan bilhal yaitu melalui perbuatan baik yang diruduhi Allah agar diteladani oleh orang lain contohnya kalian pergi ke masjid itu salah satu bagian dari dakwah siapa tahu nanti di jalan ada yang melihat bukan berarti kalian pamer ya bukan nah nanti ada yang melihat lalu oh yang melihat itu merasa oh ya kok saya belum ke masjid ya gitu maka itu termasuk salah satu dakwah ya gitu yaitu dengan cara perbuatan terus yang berikutnya adalah dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode yang pertama adalah metode al-hikmah yaitu menyampaikan dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya ya terus yang ketiga adalah metode al-mau'izoh yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat ya pengajaran dan teladan yang baik yang ketiga adalah metode mujadalah bilalti hiyya'ahsan ialah bertukar pikiran berdiskusi dengan cara-cara yang baik untuk selanjutnya adalah perbedaan khutbah jumat dan dakwah yang pertama adalah waktu pelaksanaannya pada khutbah jumat waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari terlincir masuk waktu zuhur pada hari jumat rentang waktu pelaksanaan terbatas jadi kalau khutbah itu ada waktunya tersendiri yaitu hari jumat pada saat setelah masuk waktu zuhur sedangkan dakwah waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas jadi kalau dakwah itu kapan saja tidak terbatas yang kedua adalah khutib jumat dan juru dakwah atau da'i khutib jumat harus laki-laki sedangkan juru dakwah selain laki-laki atau perempuan boleh jadi kalau yang khutbah itu harus laki-laki tapi kalau dakwah boleh laki-laki boleh perempuan terus khutib jumat harus suci dari hadas dan najis sedangkan da'i tidak diharuskan suci dari hadas dan najis terus khutib jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua sedangkan dalam berdakwah tidak kalau dakwah itu dengan cara berdiri boleh dengan cara duduk boleh tapi kalau khutbah itu harus berdiri dan duduk diantara dua khutbah terus para pendengar khutbah jumat pada khutbah jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja sedangkan para pendengar dakwah biasanya itu laki-laki dan perempuan terus yang berikutnya adalah ketentuan syara dalam berkhutbah dan dakwah bagi seorang khutib jumat dalam pelaksanaan khutbahnya harus membaca hamdalah syahadat sholawat wasiat taqwa membaca Al-Quran dan doa sedangkan bagi seorang da'i tidak diwajibkan jadi kalau khutbah itu ada rukunnya ada syaratnya kalau da'i tidak terus yang berikutnya adalah cara menyusun tek khutbah jumat dan dakwah yang pertama adalah menyusun tek khutbah jumat dengan langkah yang pertama menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai terus yang kedua adalah menetapkan judul khutbah biar nanti tidak kemana-mana arah pembicaraannya jadi harus ditentukan dulu terus yang ketiga adalah menentukan metode dan urayan-urayan materi dari judul khutbah misalnya menguraikan pengertian iman dan mu'min ya contohnya terus misalnya lagi menjelaskan sikap perilaku mu'min yang sempurna imannya ya dan lain sebagainya gitu ya yang selanjutnya adalah menyusun tekst dakwah ya ya langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan tujuan dakwah ya terus yang kedua adalah menetapkan judul dakwah terus yang berikutnya adalah menentukan urayan materi ya bahasan yang digunakan dan cara menyampaikan urayan materi memacu pada judul ceramah misalnya hubungan antara ilmu dan iman ya terus kewajiban beramal dengan ilmu ya dan lain sebagainya itulah ketentuan khutbah atau ketentuan teks khutbah dan dakwah ya sekian dari saya sebelum saya akhiri saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati